Intro Hai guys, balik lagi di dalam kiri, masih dengan Samurai Era Kali ini saya akan membahas tentang Guardian Nah, Guardian ini saya akan membagi menjadi 2 part Part pertama adalah bagian dari Guardian Utama Yang kedua adalah Guardian Possession atau Guardian Possessed Bedanya adalah Guardian Utama ini yang kita pakai di form Berarti yang ada kelihatan di formasi yang bisa mengeluarkan kemampuan skill dan ada line up bonusnya Yang kedua adalah Guardian Possessed Possessed ini maksudnya adalah Guardian yang nempel sama hero-hero kita seperti yang di bawah kiri ini Nah, itu yang part 2 nanti Oke, yang part pertama kita bahas Guardian Utama ya Yang pertama kita lihat adalah atribut Nilai status ini tidak berpengaruh apabila Guardian tersebut menjadi Guardian Utama kita Nah, nilai yang ini itu akan berpengaruh jika Guardian ini menjadi Guardian Possessed di hero kita Jadi, jangan terpengaruh oleh nilai-nilai status di sini Hanya perhatikan levelnya saja Karena akan berpengaruh terhadap line up bonusnya nanti Yang kemudian adalah kita lihat skillnya Jadi, di skill sini ada N yaitu normal attack seperti pada umumnya Dan A itu seperti normal attack tapi lebih bagus Tapi ada kondisinya yaitu chance Jadi, bisa keluar bisa enggak Serangan ini ada animasinya jika dia keluar Sama seperti dancer tapi dancer ada kondisinya Sedangkan Guardian dia pakai chance Yang ketiga adalah L Jadi, agak berbeda dengan dancer Kalau L itu aktif cuma sekali per battle Sedangkan LD pada Orochi itu aktif sepanjang battle Artinya dia passive skill dan aktif terus-terusan Dan di sini sementara update ini yang punya hanya Orochi Yang lainnya cuma N, normal attack dan special attack atau A Peningkatan bintang pada Guardian itu berpengaruh kepada status skill enhancing dan yinyang Untuk skill enhancing, kalau kita lihat di sini ada Guardian skill damage Nah, sekarang berapa besar damage Guardian yang dihasilkan untuk menyerang musuh Hitungannya simple yaitu total attack dari total semua formasi di hero Itu dibagi 6 dikalikan total skill damage dari Guardian tersebut Kekuatan asli tiap-tiap Guardian itu akan terlihat minimal bintang 2 atau bintang 3 Kalau kita baca dari Kak Guehimi bintang 1 dan bintang 2 kita bandingkan Kalau kita baca bintang 1 dia hanya seperti healer Tapi kalau kita baca bintang 2 nya ada kemampuan tambahan Yaitu dia bisa merevive hero kita yang mati 1 Dan untuk yinyang penambahan bintang itu hanyalah penambahan slot yinyang Oke, sekarang kita masuk divine refining Jadi divine refining itu akan berpengaruh pada line up bonus kita Jadi ada 2, line up bonus dan overall attribute Kalau kita baca line up bonus ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 Itu adalah atribut yang ditambahkan di hero yang menepati posisi tersebut Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 Dia mendapatkan tambahan bonus apa Nah untuk overall attribute tidak berpengaruh apa-apa terhadap formasi utama Tetapi dia akan berpengaruh pada apabila Guardian tersebut itu dijadikan sebagai Guardian Possession Atau dipasangkan kepada hero Tapi nilai ini tidak berpengaruh jika dia menjadi Guardian Utama Dan nilai overall attribute ini akan bertambah di setiap kelipatan 6, 11, 16, 21, dan seterusnya Nilainya itu bertambah juga dari 5, 10, 15, sampai maksimal 30% Jadi urutannya untuk refining Naikin Guardian Utama dulu karena kita mengincar line up bonusnya Bukan mengincar overall attributenya Mentokin dulu minimal 80 sampai tier 25 seperti ini Baru kita masukin ke tier yang lain Oke kriteria saya menjelaskan adalah kriteria dari per tier Jadi biru, ungu, kemudian ores, dan terakhir adalah merah Dan untuk tiap merah dan ores Saya akan membahasnya satu persatu sesuai fraksinya Oke yang pertama Awandon Awandon ini tipenya adalah healer dan ngisi line up bonusnya adalah HP Jadi ini lebih ke tim bertahan Saya tidak sarankan memakai ini pertama kali Karena awal-awal kita tidak membutuhkan HP Tapi kita lebih membutuhkan yang satunya attack Dan juga kodexnya juga tidak memuaskan Jadi tidak usah incer kodex attacknya Lebih baik kita langsung ke yang satunya Oke yang pertama kita bahas itu Inugami Inugami ini lebih bagus sedikit daripada Awandon Tapi formnya jelek untuk diawal Tapi tidak masalah Karena kita mengincar attacknya Jadi it's oke kita pakai Jadi ini adalah first pick untuk biru nanti pada saat kalian mencapai level 40 Oke ungu yang pertama kita bahas adalah Ebisu Ebisu ini tipenya penyerang Tapi hero-nya, formnya itu pakai barisan belakang Dan itu yang menjadi dia jelek atau tidak lebih baik dari satunya Oke kita sekarang masuk ke tier ungu yang kedua yaitu adalah Kappa Kappa ini adalah best starter untuk purple Kenapa? Karena dua alasan Yang pertama adalah dia tipenya healing atau support nama defense Yang kedua adalah tipenya adalah frontline attack Jadi formasi 1, 2, 3 itu dapatnya attack kebalikan dari Ebisu Ebisu cuma nyerang tapi formasinya belakang Sedangkan Kappa healing tapi formasinya depan itu jauh lebih bagus daripada Ebisu Oke sekarang kita masuk ke Guardian Orange Yang pertama saya bahas adalah Ubume Kenapa Ubume ini paling bawah diantara yang lain Karena yang memakai itu cuma dua Kalau ada Legend ya udah Dan bahkan dua fraksi ini lebih bagus memakai yang lain daripada Ubume Alasan yang lain adalah Formasi Ubume lineup bonus itu memakai penyerang depan Dan itu hanya bagus di dungeon Sedangkan untuk PvP Dia tidak terlalu bagus Kenapa? Alasannya gampang Karena sangat mudah di counter oleh Yoshitsune Dimana Yoshitsune ini pemakai Legend itu sangat banyak populasinya di Indonesia Dibanding yang lain Bahkan sampai 45% Saya pernah pulling ya Dan untuk sayapnya kita bisa pakai Purple Soul Purple Soul ini kalau kita bahas ulang adalah Dia sangat fleksibel dipakai di Guardian manapun Tapi kalau pengen gratisan kita bisa pakai Utsusemi Atau Phoenix Vader Nah yang kedua kita bahas adalah Tengu Tengu ini sama seperti Ubume Tapi bedanya Ubume ngasih HP Sedangkan Tengu itu ngasih di air Dimana yang pemakainya cuma satu Yaitu adalah Legend Tapi dia lebih bagus dari Ubume Ada damage over time yaitu Burn Tapi Tengu tidak cocok dipasangkan ke Takeda Karena udah ada damage over time dari Yokimura Ngapain pakai Tengu lagi Jadi ini sangat cocok hanya untuk di Legend Dan kemudian alasannya sama Dia hanya bagus di dungeon Tapi tidak bagus di VPP Terutama adanya Yoshitsune Hati-hati Untuk pemakaian side-nya agak beda dari Ubume Karena absensi HP pada Tengu Itu harus dikompensasikan dengan memakai sayap yang berbeda Yaitu adalah pertama Parposo lagi Gak masalah Yang kedua yang gratisan Harus kita pakai Glass Beat Atau Mortal Oke yang ketiga saya bahas itu adalah Susano O Susano O ini tipenya bertahan Dan ada Chainsetune-nya sebanyak 45% Jadi paling bagus yang pakai itu adalah Takeda Memang jelek-jelek di awal Tapi nanti akhir-akhir Dia bakal bagus dengan sendirinya Oke sayap yang dipakai Yaitu adalah jelas sama seperti Ubume Yaitu Purple Soul Dan kemudian Ususemi Dan kemudian Phoenix Feeder Oke untuk tier 1 Untuk Orange adalah Tamamo no Mae Jadi jelas Jadi memang sepertinya jelek di awal Tapi nanti waktu kita level udah tinggi Tamamo no Mae ini lebih bagus dibanding Ubume Jelas karena Ubume tipenya bertahan Sedangkan Tamamo ini tipenya menyerang Alasan kedua adalah Dia anti Yoshitsune Karena kita mau pakai penyerang belakang Dan formnya sangat fleksibel Depan belakang gak masalah kenapa Depan nambah damage Belakang nambah attack Jadi untuk heater Taruh depan juga bagus Taruh belakang juga bagus Apalagi untuk heroes Sangat bagus Karena efek Tamamo no Mae itu memberikan minus DE kehadap musuh Untuk sayapnya kita kasih Purple Soul dan Glass Beat atau Mortal World Oke yang kemudian yang saya bahas adalah Guardian Merah Guardian Merah disini saya jelasin secara acak tidak termasuk ranking Karena tiap fraksi rankingnya beda-beda Yang pertama saya jelaskan adalah Orochi Orochi ini sangat bagus dipakai Legend dan Takeda Kok gak Oda gitu ya Oda itu lebih bagus cenderung di Ametrasu Jadi kalau ada Oda pakai Orochi Itu tidak maksimal di Mitsunarinya Tapi tidak salah memakai ini Oke Orochi ini mempunyai kemampuan spesial Ya huruf L itu ya Yaitu adalah akan membagi damage sama rata ke semua hero Jadi kalau yang dikena 900 Bagi 6 Efek ini sangat bagus untuk menghindari adanya one hit kill Contoh seperti Ujiyasu dan kawan-kawan Dan kemudian ini juga anti Tsukuyomi untuk di awal-awal Kalau akhir-akhir gak tau gitu Ya kemudian gampang mengatur rencana Contoh kita mengatur siapa yang mati duluan ini cenderung lebih gampang Dan mengatur dancer yang siapa muncul duluan juga lebih gampang Tetapi downside-nya adalah build-nya lama Karena kita harus menyamaratakan HP-nya satu per satu Debuff yang lumayan yaitu racun dan minus satu fury ke tiga hero Downside berikutnya adalah kelebihan damage dari hero yang mati Itu akan terbagi ke hero lain Jadi seharusnya ya gak mati Malah jadi mati gara-gara Orochi Itu sering terjadi Dan kemudian kalau dipakai heroes yang harusnya Efek kita tuh jadi kena Gara-gara ada hero lain yang kena dan damage-nya dibagi Jadi ini hati-hati Heroes memakai Orochi Efeknya akan wasting banget Karena tidak semua hero bakal efek di turn yang berbarengan Seat yang dipakai adalah Dragonborn, Immortal, Purple Soul, dan Glass Beat Karena dia memberikan attack dan DR Atau damage reduction bersamaan Tapi gak ada HP-nya Jadi kita harus isi HP-nya Jangan isi attack Hati-hati Oke sekarang kita bahas Ametrasu Ametrasu ini kemampuannya adalah Memberikan burn selama 5 turn di awal Dan tidak bisa di-reset oleh Iyasu Jadi pasti kena burn Dan kemudian tiap turn Akan memberikan minus 1 Fury Ke musuh yang paling tinggi HP-nya Kelebihannya adalah Form-nya sangat fleksibel Dan anti Yoshitsune Karena dia memakai penyerang belakang Dan dia ada burn-nya juga Jadi bagus untuk siapa? Yang pertama adalah Oda dan kemudian heroes Nah pertanyaannya kenapa Oda lebih bagus di Ametrasu Kalau kita baca seksama Kemampuan dari Mitsunari Yaitu adalah Damage dari Mitsunari Itu dihasilkan dari total HP Dari Mitsunari Dan kemudian Mitsunari Sangat bagus diletakkan di posisi depan Kebetulan juga Ametrasu ngasih HP-nya Di posisi depan Jadi sangat klop Jadi dia lebih bagus Dibanding Orochi Untuk si Oda ini Jadi perlu dipahami Biar Mitsunari yang maksimal Apalagi Main karakter kita Memakai baju Mitsunari Itu sangat cocok pake Ametrasu Dibanding dengan Orochi Dan untuk heroes juga Lebih bagus juga pake Ametrasu Karena pada di depan dia HP Jadi Tadakatsunya Lebih aman Safe Karena percuma Tadakatsunya Attacknya juga gak terlalu tinggi Jadi mending kita tebalkan aja Yang penting yang nyerang Si Kenshin di bagian belakang Sayapnya yang kita pake adalah Yang pertama Holy Wing Karena dia sudah menambahkan HP Dan attack berbarengan Tinggal kita kasih multiply-nya Yaitu Di E dan Di R Di Holy Wing Dan kemudian Kalau pengen meningkatkan power Lebih besar Kita bisa pake Namanya Immortal Wing Immortal Wing ini memang cenderung Powernya lebih tinggi Di pada Holy Wing Karena Immortal Wing menambahkan Multiplayer dari HP dan attack Sedangkan Holy Wing Multiplayernya di Di E dan Di R Sedangkan Di E dan Di R itu Tidak termasuk dari power Dan kemudian adalah Parposol dan Utsusemi Oke selanjutnya adalah Kaguya Kaguya ini Bisa heal Dan kemudian Kalau dia bintang 2 ke atas Dia bisa revive atau respawn Dan itu termasuk kelemahannya Artinya Kalau bintang 1 ke bawah Kita pake Kaguya Itu agak useless masih Tapi kalau bintang 2 ke atas Itu lebih bagus Dan kabar baiknya Di update terbaru Kita bisa mendatkan Kaguya Secara free Di Toko Guardian Fraksi yang bisa memakai ini Secara maksimal adalah Legend dan Takeda Legend itu karena Tipenya bertahan Jadi sangat bagus Diisi terus Jadi darahnya gak berkurang-kurang Dan kemudian Fraksi berikutnya adalah Takeda Takeda sangat bagus Pake Kaguya Hime Kenapa? Ada formasi itu 1-3-5 penyerangnya Dan kemudian Kalian mengandalkan Nobukado Untuk healing Itu agak bahaya Lebih baik Andalkan Kaguya Hime juga Jadi kalian bisa memakai 2 healer sekaligus Untuk site yang kita pake Adalah di Kaguya itu Holy Wing Sama seperti Ametrazu Karena dia mendapatkan HP dan attack bersamaan Jadi kita multiply-nya Di DR dan di DA Dan kemudian Sayap kedua adalah Immortal Wing Untuk power yang lebih besar Purple Soul Dan kemudian Utsusemi Untuk tipe menyerang Dan kemudian sekarang Kita bahas ke Suten Suten ini adalah Paling bagus Di minus Fury Bisa sampai 2 per turn Karena masih chance ya Dan kemudian Dia ada Poison Seperti Takeda Dia menyerang 2 hero terbaik musuh Dan itu di minus Fury kan Artinya dia mengunci 2 hero terbaik Dan ada damage tambahan Akan kehilangan sebanyak 20% HP Tapi tidak melebih 1,2 Dari total attack Rata-rata hero kita Jadi buildnya Build attack banget Gitu ya Disini ya Oke Suten ini Bagus dipake oleh siapa? Semua clan bisa pake Karena dia sangat bagus Dalam CC debuffnya Mengunci musuh Biar gak ultimate Terutama 2 hero terhebat Itu sangat bagus banget Oke save yang kita pake Adalah Immortal Wing Nomor 1 Karena apa? Sangat klop Dengan jurusnya Yaitu persentase Dari total attack Dan kemudian Holy Wing Dan kemudian Adalah Purple Soul Dan terakhir adalah Glass Beat Untuk menambahkan HPnya Karena Guardian ini Tidak ada HPnya Yang kemudian Sekarang kita bahas adalah Sukuyomi Yaitu teman dari Kaguya Tapi kemampuannya adalah Anti dari Kaguya Kemampuannya itu satu Yaitu adalah Instant Kill Apabila dia mencapai bintang tertentu Khususnya bintang 3 ke atas Nah instant killnya ini Tergantung dari Total HP di tim kita Jadi nanti buildnya Bakal ke HP terus Semakin tinggi HP tim kita Semakin bagus Skill dari Sukuyomi nya Pemakaiannya utama adalah Oda sama Legend Karena yang bisa pake Ini adalah tim yang bertahan Yang mainnya lama Diundur-undur Biar skill Sukuyomi nya keluar Dan juga dia anti healer Selain Kaguya Dia juga anti Dari healer-healer yang lain Saipnya kita pake Sama seperti dari Suten Yaitu Immortal Dan kemudian Holy Wing Partal Soul Dan Utsusemi Oke sekarang terakhir adalah Ibaraki Doji Ibaraki Doji ini adalah Guardian yang paling Komplit dalam sisi debuff Dia ada minus Fury Ada Silence Bahkan sampai 2 turn Kalau bintangnya tinggi Dan kemudian juga ada Minus Damage dari musuh Jadi dia sangat komplit Bahkan lebih komplit Dari Suten Jadi jelas Dia lebih bagus dari Suten Oke jelas ya Berarti kalau Tamamo pemakainya Heroes Suten pemakainya Heroes Berarti jelas Pemakai Ibaraki Doji Adalah juga Heroes Sama persis Takeda juga bisa pake Karena dia mengincar Debuff yang komplit tersebut Jadi bukan Damage yang diincar Set yang dipake adalah Dragon Bond Immortal Wing Purple Soul Dan Glass Beat Reomen ini saya sudah bahas Di video sebelumnya Tentang update terbaru Tapi saya bahas ulang Jadi sebenernya Skill utama dari Reomen ini Bukan Damagenya Karena Damagenya itu Selalu sama 90% Jadi gak berguna Kita nambahin bintang Tapi berguna di debuffnya Debuff utamanya itu adalah Minus Heal Rate Sama seperti Sukuyomi Tapi bedanya dia All enemies Atau area Semuanya musuh kena Kalau Sukuyomi kan Cuma depannya doang Nah tapi dia gak punya Kemampuan Sukuyomi Yang instant kill tersebut Cuma diganti Debuffer Attack Jadi kesimpulannya Reomen Tidak Lebih baik Dari Sukuyomi Dan juga line up bonusnya Itu gak Tapi bagus Itu campur-campur Entah Itu attack Damage Di air Dan HP Itu jadi satu Semua Fraksi yang cocok Pakai ini Itu terutama adalah Mungkin Heroes Atau Legend Atau mungkin bisa Takeda Kenapa? Mungkin Takeda lebih cocok Kenapa? Dia lebih head to head mainnya Karena dia gak pake Event Gak pake Dia cuma main critical Terus musuhnya gak bisa Ngeheal Lebih cepet mati Jadi paling bagus Di Takeda Meskipun Heroes Juga bisa pake ini Dahkan Legend Yang tipe defense Juga bisa pake ini Dan untuk sayapnya Kita kasih Immortal Wing Dimudian Holy Wing Purple Soul Dan Glass Beat Oke sekarang kita udah masuk Ke UR Jadi Guardian yang baru muncul Namanya Shiranui Dan juga sudah ada Kosmetiknya Jadi sudah ada bajunya duluan Oke skillnya Shiranui itu Mirip Orochi Jadi udah ada L nya duluan Kalau Orochi kan membagi damage Tapi untuk Shiranui Dia malah ngeheal Dan ngehealnya itu Hero yang sekarat Sampai 3 kali Tuh tulisannya 3 times per battle Dan ngasih attack juga Dan ngasih HPnya itu Berdasarkan total Total HPnya Jadi Jadi kalau pake Shiranui Saran saya Buildnya HP terus Kenapa? Yang ditambahkan tuh Total HPnya Jadi bukan total attack Atau total apapun Dan untuk skill berikutnya adalah Dia tuh mirip Amaterasu Fire yang gak bisa Di debuff Atau di cancel Dan kemudian ada Debuffnya juga Dan juga ada Minus Furynya Persis kayak Amaterasu Dan kemudian Kalau kita bahas Dari line up bonusnya Itu semuanya damage 1-6 Berarti dia fleksibel Dan cocok banget Untuk level yang tinggi Karena semua damage Itu persenan Oke sekarang kita Masuk ke sayapnya Yang paling bagus Di Shiranui Adalah Itu Dragonbone Kalau kalian punya Tyra lebih bagus Tapi saya ngomongin Ini masih kan yang Normal dulu Yang Ores dulu ya Jadi Dragonbone Kenapa alasannya Karena dia semuanya damage Dia gak punya HP Sedangkan Skillnya itu kan HP Jadi kita harus isi HP Banyak-banyak Kedua adalah Immortal Wing Karena dia HP Persenan 10% Ketiga adalah Purple Soul Kemudian adalah Glass Beat Saran terakhir adalah Sebenarnya adalah Setiap fraksi itu Bisa pake Guardian yang manapun Dengan catatan Pake Adjustment Atau pake Penyesuaian Build Nah sekarang Penyesuaian Build Itu yang mana Cuma ada dua Yang pertama adalah Sayap yang dipake Yang kemudian adalah Jewel yang dipake Nah untuk dalam Adjusting Build ini Dalam sayap dan jewel Itu bakal dibahas Di video yang lain Tentunya ya Oke yang terakhir adalah Yin Yang Disini ada dua mata uang Yang pertama Red Soldier yang merah Dan kemudian ada yang Pink yang Skull Nah saran saya itu Fokus sama satu Hero Orange dulu Nah untuk Orange Selalu fokuskan Pada level 0 dan 2 Contoh ini 0 Yang paling atas 1 dan 2 Tahap 2 Itu yang yang kanan Nah bonusnya apa Yang pertama adalah Bonusnya itu HP Yang tahap 2 itu adalah Attack Jadi fokuskan sama Attack dan HP dulu Semua Clan Jadi tidak berpengaruh Apalagi Oda HP wajib Alasan kedua Kenapa 0 dan 2 Itu murah Tapi powernya naik cepat Dibanding kita fokus Semuanya 1-1 dari 0 1-2-3-4 Gak usah Untuk 0 1-2-3-4 itu Fokuskan hanya 1 Orange dulu Yang lainnya Hanya fokus 0 dan 2 saja dulu Jadi gak usah yang lain Alasan berikutnya adalah Biar performa kita konsisten Antara attack dan HP itu Terus bertambah Powernya cepat naik Dan yang terakhir adalah Kebanyakan guardian itu Hanya bergantung pada HP Terutama pada Sukuyomi Ibaraki Doji Attack dan pada Suten Kemudian pertanyaannya Apakah guardian utama kita Harus kita naikkan juga? Tidak harus Karena Pak Yin Yang Hanya berpengaruh Pada guardian possessor Atau hero yang dipakai saja Makanya saya sarankan Naikkan Yin Yang yang Orange dulu Karena Pak Kita mengincar bonus statusnya dulu Karena hero yang merah Itu bonusnya hanya advance Yaitu persenan Oke itu dulu yang bisa saya sampaikan Kalau masih kurang jelas Bisa putar lagi videonya Kalau sudah jelas Bisa like, share ke teman-teman Jangan lupa subscribe Dan klik video kiri di kanan atas Untuk video lainnya Saya Kiri Mohon undur diri See you Bye-bye